Legenda Hantu Sawitri Sejak zaman Majapahit, kolonial hingga modern, legenda telah mengakar di kebudayaan bangsa Indonesia. Salah satu berasal dari Kalimantan, di mana terdapat perkebunan sawit yang sangat luas, sesuatu-sus ini berkembang di antara para pekerja perkebunan. Beredarnya, kisah tentang makhluk misterius yang sering mengganggu para pekerja perkebunan sawit, sosok yang menyerupai wanita beramut panjang yang mengerikan. Hantu ini kerap muncul di malam hari dan biasanya para pekerja barulah yang menjadi korban untuk ditakut-takutinya. Ada banyak versi mengenai asal-usul hantu sawitri, salah satunya adalah hantu sawitri sesungguhnya merupakan bangsa jin yang memang terkenal suka menggoda manusia. Versi kedua, hantu sawitri berasal dari arwah Gentayangan yang merupakan korban pembunuhan, di mana mayatnya dikubur ataupun dibuang di perkebunan sawit. Secara umum, sosok hantu sawitri digambarkan sebagai wanita cantik beramut panjang dan berbaju terusan putih. Hantu ini kadang terbang melayang-layang dari satu pohon ke pohon lainnya. Beberapa orang mengatakan hantu ini sengaja menakut-takuti sebagai sambutan untuk sekedar menunjukkan eksistensinya atau sebagai peringatan apabila ada orang yang berbuat tidak sopan atau tidak senonoh di tempat tersebut. Sekitar tahun 1942 sampai 1945, Indonesia berada di bawah penjajahan Jepang. Jepang mempekerjakan orang-orang Indonesia sebagai pekerja paksa atau disebut peromusa dan banyak pula kaum perempuan yang dijadikan penghibur secara paksa. Saat itu banyak korban dari pihak pibumi dan mungkin banyak yang dikebumikan secara tidak layak bahkan ada yang dikuburkan di perkebunan sawit secara sembarangan. Nah menurut penunturan orang-orang tua di Kalimantan, arwah merekalah yang mungkin menjelma menjadi hantu sawitri. Ada satu kisah yang terkenal, ada seorang buruh yang menantang para penghuni di sana karena merasa terganggu akibatnya pintu kulkas miliknya berguncang-guncang sambil membuka dan menutup, isinya juga berhamburan keluar. Jika kalian pernah masuk ke hutan sawit, kalian pasti mengerti. Ada keindahan yang misterius bersamaan dengan aura mistis yang mengerikan. Terutama di malam hari, suasana perkebunan sawit akan sangat mencekam. Secara ilmiah, suasana seperti ini sangat mendukung kemunculan legenda hantu sawitri. Dukungan suasana akan menumbuh suburkan imajinasi liar manusia akan ketakutan paling purba, yaitu hantu. Sana hutan yang indah di siang hari akan berubah menjadi mencekam di malam hari. Ketika sebuah imajinasi bergerak dari satu mulut ke mulut yang lain, dari satu masa ke masa yang lainnya akan selalu ditambah oleh imajinasi penutur lainnya. Kemudian lahirlah legenda tersebut. Yang semuanya mungkin katanya dan katanya saja tanpa saksi mata yang jelas. Itu dari segi ilmiah, tapi dari segi religi, sosok hantu adalah sesuatu yang bisa diterima kebenarannya. Dan sosok wanita cantik yang mengerikan ini akan selalu hadir sepanjang masa menemani para pekerja perkebunan sawit. Nah, itulah tentang misteri legenda hantu sawitri. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share.